Ketika mereka berkunjung ke Taman Nasional Sebangau, mereka melihat ada yang berbeda, tapi bukan membeda-bedakan. Kemudian kita ke sini ke Sebangau, dan sangat berbeda. Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah 5 bulan lalu. Karena mereka orang hutan, mereka membangun mesin setiap hari. Mereka berubah di tempatan. Setiap hari. Sekarang kami menemukan orang hutan liara. Terima kasih telah menonton! 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 Kami mulai! Punggualas Visitor Center yang ada di Taman Nasional Sebangau Sekarang kami balik tepatnya pukul 5 lewat 20 menit Beginilah kondisi di sore hari di sekitar kawasan Taman Nasional Sebangau tepatnya di Sungai Punggualas Mari ikuti kami menuju KEM Sinter ada jeluk berlebih Sinter ada jeluk Sinter ada jeluk berbicara Dari saya Pertama, kamu mengatakan diri sendiri Dan kedua Kamu berbicara tentang Sebangau Nasional Apa pendapatmu Bagaimana cara Orang-orang yang mempunyai Dan kemudian Mungkin kamu Kenapa Bagaimana Nasional Bagaimana Masjid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke nah hello my name is Will and this is Sherry and we are husband and wife from England United Kingdom UK and we come here on holiday first we went to Tanjang Puti which was semi wild orangutan feeding stations lots of tourists then we come here to Sabangau and very different no other tourists wild orangutan which we were very lucky to find with great guides and yeah we watched them eating and in the morning time long trek yeah the trekking here is tough but rewarding it's very unique it's a very unique environment and nothing really compares to staying here staying in the forest you wake up you hear the sounds of the gibbons you can hear the long call of the orangutan it's very special you know because you don't have the sound of the tourists you don't have electricity from things like houseboats which you have in Tanjang Puti here you really feel you can appreciate the nature yeah and it's it's a great experience yeah it's really wonderful everyone is very accommodating considering how remote we are the food is very nice by the way how about the local surface yeah how they find their way through the forest incredible we go on nightwalk where it is dark see glowing mushrooms they remember where they are and they find them yeah it's brilliant fantastic so yeah pada intinya mereka ini adalah pemistri yang sedang liburan dari Tanjung Puting sebelumnya dan ketika mereka berkunjung ke Taman Nasional Sebangau mereka melihat ada yang beda nah tapi bukan membeda-bedakan karena dia bilang di Tanjung Puting itu terlalu ramai turis seperti kebanyakan testimonial tamu-tamu disana dan juga ketika berkunjung ke Sebangau ya sesuatu yang memang sangat menarik bisa melihat orang hutang melihat gibbon dan juga kegiatan trekking di malam hari yang sangat menarik dan mereka juga senang dengan pelayanan kita semua sebagai orang lokal untuk wisata di Taman Nasional Sebangau nah itu saja yang mungkin bisa kita simpulkan dari testimonial kami putar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami dari Simpul Wisata Desa Kruing mengajak ayo ke Punggara Ataman Nasional Sebangau Terima kasih 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 Terima kasih